Halo teman-teman, welcome to my channel Video ini adalah lanjutan dari video lalu tentang petualangan dengan karavan menyeberangi lautan Sebelum naik kapal ini, kami memulai perjalanan dari Belanda menyinggahi Jerman, Austria, Italia dan naik kapal melalui pelabuhan Ancona di Italia Dari pelabuhan di Italia ini, kami naik kapal juga bersama karavan kami juga ikut diangkut ke kapal menuju Yunani Singkat cerita, setelah perjalanan dengan kapal Italia ini selama satu hari satu malam akhirnya kapal yang kami tumpangi ini pun merapat di Yunani di pelabuhan Patras Kemudian kami bergegas ke ruang parkir di lantai dasar kapal lalu naik ke kendaraan dan bersama karavan kami lalu kami bergendara untuk keluar dari kapal Nah, selanjutnya yang pertama kami lakukan setiba di Yunani ini adalah berpetualang dengan karavan mencari tempat camping Mengapa mencari camping? Karena meskipun karavan itu adalah rumah berjalan yang dilengkapi dengan dapur mini, kulkas, tempat tidur, ruang toilet, mandi, meja makan Ini tidak berarti kami boleh begitu saja menginap di pinggir jalan atau di rest area di jalan-jalan yang dilewati Kalau cuma parkir beberapa saat, ya boleh tapi bukan menginap Mengapa demikian? Karena di Eropa menginap liar dengan karavan sama sekali dilarang Meskipun karavan itu punya fasilitas lengkap di dalamnya Pengendara yang ingin menginap di karavannya harus melakukan ini di tempat yang sudah ditentukan oleh peraturan negara-negara di Eropa yaitu menginap di tempat camping Karavan yang menginap di jalanan dianggap ilegal Ini bisa kena denda kecuali ada hal-hal luar biasa yang menyebabkan orang terpaksa menginap di jalanan Misalnya karena kendaraannya rusak atau karena cuaca buruk sehingga sulit melanjutkan perjalanan Di Eropa, menginap di tempat camping dengan karavan bukan sekedar rekreasi di tengah alam Lebih dari itu, fungsi camping juga adalah tempat yang legal untuk menginap bagi karavan dan jenis home car lainnya Mengapa begitu? Salah satu faktor utama adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan Banyak camping di Eropa yang menyediakan fasilitas yang sama seperti di hotel Contohnya, di belakang tempat kami makan ini adalah kolam renang camping Bedanya dengan hotel, camping punya fasilitas ekstra yang memungkinkan hal-hal teknis di dalam karavan bisa dibenahi kembali setelah perjalanan jauh dan fasilitas pembenahan karavan ini tidak dipunyai oleh hotel Katakan saja, misalnya, camping menyediakan fasilitas untuk mengosongkan septic tank dari toilet karavan Camping punya fasilitas untuk mengisi persediaan tangki air di karavan Bahkan, ada juga tempat camping yang menyediakan bukan hanya mesin cuci dan pengering tempat cuci perabot dapur tempat setrika juga ada camping yang punya fasilitas mencuci mobil dan home car Hal seperti ini tidak bisa dilakukan di hotel Selebihnya, tempat camping tentu juga menyediakan fasilitas toilet dan kamar mandi Kalau yang ini, ini kamar mandi hotel ya, tidak melulu menginap di karavan kadang ada keperluan yang membuat kami menginap di hotel dan karavannya tetap ditinggal dan diparkir di tempat camping yang keamanannya terjamin sebagai tempat penyimpanan karavan Nah, dalam perjalanan dari pelabuhan tadi tidak terasa hari sudah malam Kami kelaparan dan singgah di restoran untuk makan malam Kami memilih menu khas Yunani dan menyantap daging domba panggang dan salad ala Yunani yang diatasnya dibubuhi potongan keju feta keju yang terbuat dari susu domba Memang berbeda menyantap makanan Yunani di tempat asalnya Enak sekali Daging dombanya empuk, manis, dan gurih Kentang gorengnya crispy Salatnya terasa asam segar dengan campuran minyak saitun dan bercampur manisnya tomat, paprika, ketimun, buah saitun, daun flah yang bertabur rempah-rempah Mediterania Terima kasih sudah nonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya